Amarah pedang bunga iblis jilid 6. Bab 9 cahaya golok melengkung karena dia adalah putri Ksie Ksiaofeng. Di tubuhnya mengalir darah Ksie Ksiaofeng. Pedang yang dipegangnya adalah pedang dari keluarga Ksie. Pedang untuk membunuh orang. Meskipun pedang itu untuk membunuh atau untuk bunuh diri, gerakan dia sama cepatnya. Tapi kali ini dia tidak berhasil menusukan pedang itu ke jantungnya karena gerakan Baetian Yeu lebih cepat dari dia. Begitu pedang berkelebat, pedang yang dipegang Ksie Ksiaofeng pun terlepas dan melayang dan menancap ke pilar atas Wiyuel. Seperti sebuah paku yang menancap di permukaan Tau. Sebuah pedang yang panjangnya 40 cm menancap di atas pilar yang sengaja didatangkan dari Guizhou. Aku yang ingin mati, mengapa kau tidak membiarkan aku mati saja? Tanya Ksie Ksiaofeng dengan sedih. Kau tidak boleh mati, jawab Baetian Yeu. Kau tidak pantas mati, Ksie Ksiaofeng melihat gadis itu. Matanya yang indah memancarkan perasaan yang sangat sulit dijelaskan. Apakah ini adalah pandangan kagum? Atau berterima kasih. Dengan pedangnya Baetian Yeu menggetarkan pedang Ksie Ksiaofeng hingga terlepas, sekaligus menaklukan hatinya. Siapa yang tidak akan kagum kepada seorang pendekar, apalagi untuk seorang gadis yang berumur 17 tahun. Nenek itu melihat Ksie Ksiaofeng, lalu melihat ke arah Baetian Yeu. Tiba-tiba dia tertawa dingin dan berkata, aku mengerti, apa yang kau mengerti? Tanya Baetian Yeu. Jika ingin membunuh Ksie Ksiaofeng, maka harus membunuhmu dulu, benar. Jawaban Baetian Yeu sangat singkat tapi tegas. Nenek itu menyipitkan mati melihat pedang yang sedang dipegangnya. Membunuhmu sepertinya tidak mudah, mungkin seperti itu, senjatamu seperti sebuah pedang tanya nenek itu. Betul, ini memang pedang, tapi jurusmu seperti jurus golok, Baetian Yeu tidak menjawab, dia hanya tersenyum. Selama 30 tahun ini jarang ada orang dunia perselatan yang melihat jurus Yan Ziswang Fe'i. Dua golok bergabung menjadi satu, apakah hari ini aku bisa melihatnya? Bisa, orang yang bisa melihat Yan Ziswang Fe'i yang merupakan penggabungan dua golok menjadi satu, sepertinya tidak banyak orang yang pernah melihatnya, bahkan satu pun tidak ada, mungkin hari ini aku akan menjadi pengecualian, Baetian Yeu tertawa. Aku pun berharap kau bisa membuat pengecualian ini, nenek itu ikut tertawa. Pada saat tawanya muncul, dia sudah memutar tubuhnya. Tiba-tiba dia sudah berada di depan suaminya. Pinggangnya masih tampak lentur seperti seorang gadis. Kakek tetap tidak ada ekspresi tapi goloknya sudah siap di tangannya. Goloknya pun berbentuk seperti sayap tonggret. Begitu tipis juga bening. Golok si kakek lebih panjang. Semua orang mundur perlahan-lahan, mereka sudah cukup jauh tapi masih hawa membunuh dari golok itu masih terasa. Si nenek berkata kepada kakek, tangannya memegang pedang, dulu kita pernah membunuh orang yang menggunakan pedang jawab kakek itu dengan dingin. Tapi jurusnya seperti jurus golok. Oh ya sepertinya dulu kita pernah bertemu dengan orang yang seperti itu, benar, tegas si kakek, tapi bukan dia, untung orang itu bukan dia, kata-kata kedua orang tua tidak ada artinya sama sekali bagi mereka. Bagaimana dengan baik Tien Yeu? Apakah dia mengerti pembicaraan antara si kakek dan nenek itu? Mereka sebenarnya dua orang dengan dua golok. Tapi tiba-tiba dua orang itu seperti menyatu. Dua buah golok tiba-tiba bergabung menjadi satu. Jika si nenek bermargayan itu dengan tenaga penuh mengayun golok yang beratnya 250 kg, maka si kakek mengayun pun mengayunkan golok yang sama beratnya. Begitu dua golok menyatu dan mulai menyerang, tenaga yang dikumpulkan sudah mencapai 500 kg. Ini hanya perhitungan biasa. Tapi di dunia ini ada orang dengan care aleh membuat perhitungan ini dan mengalami perubahan. Begitu dua golok menyatu, tenaga bertambah satu kali dari semula, tenaga yang tadinya berkekuatan 500 kg berubah menjadi 1000 kg. Tenaga bertambah satu kali lipat, kecepatannya pun bertambah satu kali lipat. Ini bukan merupakan bagian terkuat dari Yan Zifeidao. Dua golok menjadi satu tapi golok mereka seperti menyerang dari dua arah. Mereka menyerang ke sebelah kanan, tapi jika kau menghindar ke sebelah kiri maka kau pun tetap tidak bisa menghindar. Jika menghindar ke kanan, kau akan lebih cepat terkena senjata. Berarti jika Yan Zifei, Suang Dao Hiyei dikeluarkan maka orang itu tidak akan bisa menghindar lagi. Suang Dao Hiyei adalah serangan dengan kekuatan sangat besar, seperti empat orang pesila tangguh yang bersatu kemudian menyerangmu. Kau tidak akan bisa bertahan lagi. Suang Dao Hiyei seperti bersatu sama sekali tidak ada kelemahan. Mereka bertindak sangat rapi. Pasti serangannya tidak bisa dipecahkan. Karena itu jurus mereka tidak pernah meleset. Kali ini pun mereka tidak akan membuat pengecualian. Begitu golok berkelebat, pedang Maitian Yew pun bergerak. Pedangnya lurus. Tangan yang memegang pedang menusuk dengan lurus. Maitian Yew pun tidak terkecuali. Pedangnya didorong ke depan dengan lurus. Tapi pedang itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya golok yang melengkung. Yan Zisuang Dao adalah golok yang terbuat dari baja yang sangat istimewa. Rambut yang terkena golok itu pun akan segera terputus. Cahaya golok seperti bintang jatuh. Pedang Maitian Yew hanya pedang yang sangat biasa. Tapi begitu pedang mengeluarkan cahaya lengkungan, Yan Zisuang Dao yang bercahaya seperti bintang itu tiba-tiba kehilangan bentuk. Suang Dao Hiyei, tadinya sudah menyatu, sama sekali tidak ada sedikit celah pun. Tapi cahaya golok lengkung dari pedang itu ternyata bisa menepis di tengah-tengah kedua golok yang menyerang. Menepis di tengah-tengah cahaya golok. Tidak ada yang melihat bagaimana itu bisa masuk, hanya terdengar suara ting. Hanya suara ting ringan. Cahaya golok yang terang seperti bintang jatuh tiba-tiba saja menghilang. Tapi cahaya golok lengkung yang terdapat pada pedang, tampak berputar lagi kemudian cahaya itu langsung menghilang. Suasana menjadi sepi, semua gerakan berhenti. Semua benda hidup seperti menghilang, bumi dan langit seperti mati. Batian Yeu masih seperti dalam keadaan tadi, dia berdiri di sana. Sepertinya dia tidak pernah bergerak dari tempatnya tapi pedang yang berada di tangannya mulai meneteskan tetesan pertama, kemudian disusul yang kedua, ketiga. Suami istri Tayan pun berdiri dengan tidak bergerak. Golok masih dipegang di tangan mereka, juga tidak berubah. Tapi wajah dan tangan mereka terlihat ada bekas luka. Satu garis bekas goresan golok. Goresan golok melengkung, melengkung seperti bulan. Darah pelan-pelan menetes dari luka mereka, awalnya hanya sedikit. Wajah mereka tidak berubah, hanya saja terlihat aneh seperti tiba-tiba melihat hal yang tidak bisa dimengerti olehnya. Kemudian tiba-tiba terjadi perubahan yang membuat orang-orang di sana terkejut. Bekas luka suami istri Tayan yang berbentuk seperti bulan tiba-tiba menganga. Daging dan darah yang terdapat di wajah mereka seperti sebutir jagung yang berada di dalam kuali yang panas tiba-tiba meledak dan menganga, dan terlihat tulang mereka yang berwarna putih. Yan Zidaw yang dipegang oleh mereka tiba-tiba terjatuh, lalu secara bersamaan tangan yang memegang golok pun ikut terjatuh. Tapi wajah mereka tidak terlihat sakit, karena rasa ketakutan sudah membuat mereka lupakan rasa sakit, bukankah rasa takut datangnya dari rasa sakit yang berlebihan? Tidak ada orang yang bisa menjelaskan keadaan mereka sekarang memang seperti itu. Ketakutan mereka sudah melampaui batas ketakutan biasa. Yang mereka takutkan bukan orang yang bisa membunuh mereka. Yang mereka takutkan adalah cahaya golok melengkung yang keluar dari pedang yang dipegang oleh orang itu. Melengkung seperti bulan. Golok itu tidak menakutkan. Biasanya jika orang takut kepada golok, takut kepada orang yang menggunakan golok itu, takut kepada ilmu golok orang itu, takut kepada orang itu akan membunuh dia dengan golok itu. Tapi yang mereka takutkan sekarang ini adalah cahaya melengkung yang keluar dari pedang. Cahaya golok melengkung seperti ini bisa membawa ketakutan yang berasal dari dalam hati mereka. Walaupun wajah mereka hancur, tangan putus sebelah, tapi mereka tidak roboh. Mereka seperti tidak tahu kalau mereka sudah terluka dan tidak tahu bahwa tangan mereka sudah putus, rasa ketakutan yang berlebihan, apakah mereka tidak tidak tahu? Ketakutan seperti tangan yang tidak terlihat, siap mencekik leher setiap orang. Tidak ada yang bersuara, mungkin tidak ada yang bisa bernafas. Yang pertama membuka mulut adalah kakek yang jarang bicara itu. Dia terus melihat pedang yang berada di tangan Bae Tian Yeu. Tiba-tiba dia bertanya, apakah kau menggunakan pedang itu sepertinya memang benar bukan seperti, tapi benar-benar pedang, oh ya di atas langit, di bawah bumi, dari dulu hingga sekarang hanya ada satu orang yang bisa menggunakan pedang itu, suara kakek terdengar penuh ketakutan. Oh ya, kau bukan orang itu, aku memang bukan dia, jawab Bae Tian Yeu, aku adalah aku, pedang yang kau pakai itu, apakah pedang miliknya pedang ini milikku, apakah pedang ini terukir kata-kata betul, terukir beberapa kata, harus ada tujuh huruf, tujuh huruf apa, ksiao lu yei yei ting chan yeu, ksiao sama dengan kecil, leu sama dengan rumah, yei sama dengan satu, yee sama dengan malam, ting sama dengan dengar, chan sama dengan musim semi, yeu sama dengan hujan, ksiao lu nama seorang laki-laki, chan yeu nama seorang perempuan, di atas pedang Bae Tian Yeu memang terukir tujuh huruf ini, tujuh kata ini sebenarnya hanya sebuah puisi, sebaris puisi yang tersusun sangat indah, di dalam puisi ini mengandung kekhawatiran juga keindahan yang membuat perasaan orang menjadi kacau hatinya, tapi si kakek begitu mengatakan tujuh kata ini, suaranya terdengar takut, ketakutan tapi juga seperti rasa hormat, hanya ada semacam orang yang hormat kepada dewa, sebenarnya tidak perlu merasa takut karena puisi ini begitu idah dan bagus, kakek bertanya lagi kepada Bae Tian Yeu, apakah dulu kau pernah mendengar tujuh kata ini aku pernah mendengarnya, jawab Bae Tian Yeu, itu adalah puisi yang sudah lama terkenal, apakah kau tahu maksud dari tujuh kata ini ya, aku tahu, apakah kau benar-benar tahu artinya matu kakek itu bercahaya, artinya adalah suatu malam di suatu musim semi ada seseorang yang sangat kesepian, dia diam di sebuah rumah kecil sambil mendengarkan suara hujan musim semi semalaman, tidak benar, tidak benar, kepala kakek bergoyang terus, salah semua, apakah puisi ini mengandung makna lain ketujuh kata ini menceritakan kisah dua anak manusia, seseorang yang paling hebat di dunia ini, wajah kakek mengeluarkan ekspresi ketakutan tapi juga rasa hormat, seorang perempuan cantik yang tiada duanya di dunia ini, kakek itu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak benar, tidak benar, kau tidak akan mengenali kedua orang itu, karena mereka sudah lama meninggal, kata kakek itu tapi hanya dia sendiri yang bisa mendengar kata-katanya sendiri, kau belum tahu, mereka sudah tidak ada di dunia ini, metu kakek bersorot tajam, tapi jurusmu tadi, merupakan jurus pedang dari jurus goloknya, oh ya, di atas langit, di bawah bumi, dari dulu hingga sekarang hanya dia yang bisa melakukan jurus golok ini, kata kakek lagi, hanya Chan Yew yang bisa melakukan jurus itu, kakek melihat pedang yang berada di tangan Bai Lian Yew lagi, apakah di tanganmu itu adalah Chan Yew Bai Tian Yew tertawa, tapi dia tidak menjawab, kakek melihat dia dengan lama, dia menarik nafas dan berkata, sebenarnya siapa kau ini? mengapa kau memiliki Chan Yew? mengapa kau bisa jurus itu? kenapa aku harus memberitahukan semuanya kepadamu? kau harus memberitahukannya kepadaku, kata kakek itu, kau harus memberitahukannya kepadaku, matipun aku akan berlah, aku tidak akan mengatakannya, tapi aku tetap bisa membunuhmu, kau tidak boleh membunuhku, mengapa tidak boleh kau tidak boleh membunuhku? di dunia ini tidak ada yang bisa membunuhku, dia masih memiliki satu tangan, dari balik bajunya dia mengeluarkan sebuah pelakat berwarna hitam yang terbuat dari tembaga, dia mengangkat pelakat itu tinggi-tinggi dan berkata kepada Wang Yei Kai, kau lihat benda apa ini itu hanya sebuah pelakat tembaga, batian Yew tidak melihat ada keistimewaan lainnya, tapi wajah Wang Yei Kai langsung berubah, matanya penuh dengan rasa terkejut dan juga takut tapi ada sikap hormat, seperti orang yang sedang bersembahyang dan membakar dupa, tiba-tiba melihat ada dewa muncul di depannya, kau pasti tahu ini benda apa, kata kakek itu kepada Wang Yei Kai, aku tahu, aku pasti tahu, jawab Wang Yei Kai, pelakat ini dulu digunakan oleh kumpulan dari pahlawan-pahlawan dan pendekar, mereka menganggap pemegang pelakat itu tidak boleh dihukum, kata Wang Yei Kai, pelakat itu diakui oleh Wisma Senjian 3 Perkumpulan, 7 Pesilat Pedang, 4 Keluarga Dunia Persilatan yang terkenal, mereka meminta jika pemegang pelakat ini walaupun dia telah melakukan perbuatan apapun, tidak boleh membunuhnya, itu hanya barang palsu, Zanfei berteriak, pasti itu yang palsu bukan pelakat palsu, kata Wang Yei Kai, tidak mungkin itu palsu, Wisma Senjian dan 7 Perkumpulan adalah musuh dari Perkumpulan Paradorjana, kata Zanfei, mengapa pelakat itu bisa berada di tangan tetua Perkumpulan Paradorjana itu, pasti ada alasannya, apa alasannya aku tidak bisa mengatakannya, tapi aku yakin pelakat itu bukan pelakat palsu, wajah Wang Yei Kai tampak pucat. Dia berkata lagi, jika hari ini ada yang membunuhnya, maka dia akan menjadi musuh Wisma Senjian, 3 Perkumpulan, 7 Pesilat Pedang, 4 Keluarga Terkenal di Dunia Persilatan. Dan dalam waktu 7 hari dia akan mati, setelah selesai mengatakan itu, tiba-tiba dia meloncat tinggi dan kabur melalui jendela kemudian menghilang dalam kegelapan. Suami istri Cha Yan dan Ba Tian Yee U tidak menghalangi kepergiannya karena tidak ada yang bisa menghalanginya. Dia pergi karena dia takut kalau orang-orang di sana akan memaksanya menceritakan rahasia itu. Rahasia yang tidak boleh diceritakan olehnya. Dalam hidupku, aku sudah banyak membunuh orang. Sekarang aku hanya mempunyai satu tangan. Jika hari ini aku tidak mati, satu per satu orang-orang di sini akan mati di bawah dua loku, kata kakek itu, setiap hari kalian tidak akan hidup tenang. Siap-siap saja jika aku datang untuk membunuh kalian. Mungkin pada saat kalian bangun tidur sudah menjadi mayat yang tidak berkepala, kata-katanya terdengar sangat pelan sepertinya setiap kata mengandung mantra yang sangat jahat. Kata-katanya terdengar oleh semua orang, bulu kuduk mereka langsung berdiri. Semua orang tahu apa yang telah dikatakan olehnya, maka dia pasti sanggup untuk melakukannya. Karena itu kalian jangan membiarkan aku hidup terus dan pergi meninggalkan tempat ini, kata kakek, tapi kalian tidak boleh membunuhku, tidak ada yang membantah. Siapa pun tidak berani bermusuhan dengan wisma senjan dan tujuh pesilap pedang. Tapi aku bisa membunuh diriku sendiri, dia melihat baik Tian Yeu, asal kau memberitahuku mengapa kau bisa menggunakan jurus Chan Yeu. Aku akan langsung mati di sini, dia ingin menukar rahasia ini dengan nyawanya. Dari mana baik Tian Yeu mendapatkan pedang itu? Dari mana dia mendapatkan jurus itu? Apa hubungan semua ini dengan kakek itu? Kenapa dia selalu ingin tahu? Dan dia berani menukar kematiannya dengan rahasia ini. Semua orang berharap baik Tian Yeu bisa mengatakannya. Karena mereka pun sangat ingin tahu. Apalagi mereka berharap suami istri ini segera mati. Apakah kau akan menceritakan kakek itu masih terus melotot ke arah baik Tian Yeu? Jawaban baik Tian Yeu mudah dan singkat, seperti sebatang paku. Aku tidak akan mengatakannya, apakah betul kau tidak akan mau mengatakannya kau tidak bisa membunuhku, tapi kapanpun aku bisa membunuhmu, kata baik Tian Yeu, hari ini aku akan membiarkanmu terus hidup. Jika kau membunuh satu orang saja, maka aku akan mengambil nyawamu. Dia melihat pelakat yang dipegang oleh kakek itu dan berkata, pelakat itu hanya bisa menolongmu satu kali. Aku jamin lain kali tidak akan ada orang yang bisa menolongmu. Sekalipun dia adalah ketua Ksie Yee dari Wisma Senjian, aku tetap akan membunuhmu dulu, dia berkata dengan pelan-pelan. Setiap kata mengandung kekuatan yang membuat orang langsung percaya dan juga kekuatan yang membuat orang tidak bisa menolaknya. Hanya dalam waktu singkat, anak desa yang ramah ini tiba-tiba berubah menjadi seperti seorang raksasa. Ksie Ksia Yeu melihatnya. Matanya mengeluarkan ekspres yang tidak mengerti oleh orang-orang. Tapi metu kakek tidak sama seperti dia. Metu kakek seperti ada api yang ada racun dan pisau beracun juga seperti seekor ular beracun. Kau bermargabai? Benar, apakah bayi di sini artinya putih? Benar, apakah margabai yang dipakai oleh bayi Ksia Olu? Benar, metu kakek itu bersorot seperti ketakutan. Kakek itu berkata lagi, Karma, karma, ucap kakek itu, hukum karma. Jika dulu tidak, aku menyuruhmu cepat pergi. Bayi Tian Yeu tidak memberi kesempatan kakek itu bicara lagi. Dia sudah memotong kata-kata si kakek. Mengapa bayi Tian Yeu tidak memberi kesempatan si kakek untuk bicara? Aku pasti pergi, kata kakek. Tapi ada satu hal yang harus ku beritahu kepadamu. Katakan saja siapapun kau, entah dari mana kau dapatkan pedang itu, entah dari mana kau belajar jurus itu, semua ini akan mendatangkan bencana besar untukmu. Matanya terlihat lebih kejam dari kata-katanya. Walaupun kau bisa menguasai dunia persilatan dengan pedangmu, tapi selamanya musibah akan selalu mengikutimu, jelas si kakek, setiap hari, setiap malam, setiap jam, setiap menit bencana akan selalu mengikutimu. Walaupun dengan pedang itu kau bisa menukarnya dengan nama pendekar terkenal, tapi seumur hidupmu kau akan hidup di dalam kesedihan. Kemudian mati karena kesedihan, tiba-tiba kakek mengangkat kepalas dan berteriak, semua dewa-dewa dan setan-setan di bumi dan langit, kalian menjadi saksi. Ini adalah nasibmu seumur hidupmu, ini adalah doa-doa setan. Angin musim semi yang dingin melewati kolam. Di dalam kegelapan banyak setan yang sedang mendengarkan doa-doa seram dan jahat ini. Kemudian suami istri ini pun masuk ke dalam kegelapan. Masuk ke kumpulan setan. Batian Yew terus mendengarkan. Dia tetap tenang dan sabar. Tiba-tiba si eksyao Yew datang dan menarik tangannya. Jangan dengarkan kata-kata mereka, tangan si eksyao Yew sangat dingin tapi suaranya lembut seperti air musim semi, jangan percaya kepada kata-kata mereka. Mereka seperti setan, Batian Yew terdiam. Dia diam dengan lama baru berkata, kadang-kadang kata-kata setan itu sangat tepat, tangan si eksyao Yew terasa lebih dingin lagi. Rasa dingin membuatnya bergetar, aku tidak percaya kepada kata-kata mereka, Batian Yew melihat dia, karena mereka tidak berkata dengan bahasa setan. Mereka adalah manusia bukan setan, ksieksyao Yew tertawa. Walaupun mereka setan, aku percaya kau tidak akan takut kepada mereka, suaranya terdengar lebih lembut lagi, kemudian dia berkata, aku percaya, di langit dan di bumi ini tidak ada yang bisa membuatmu merasa takut, di dunia ini apakah ada yang membuat seorang laki-laki terpengaruh jika bukan berasal dari pujian seorang gadis. Dan laki-laki itu dianggap sebagai pahlawan oleh gadis itu. Di dunia ini hal yang membuat seorang laki-laki merasa bangga jika bukan datang dari kepercayaan penuh seorang gadis, apalagi dihadapannya adalah seorang gadis polos. Dan gadis ini adalah gadis cantik yang jarang ditemui. Tapi Baitian Yew tidak seperti itu, dia tidak mabuk pujian, meskipun dia seorang laki-laki, tapi dia bukan laki-laki yang biasa. Apalagi di dalam hatinya tersimpan sebuah rahasia. Sebuah rahasia yang menyedihkan. Apakah kau adalah putri ksieksyao feng ksieksyao Yew dengan terkejut melihatnya dia tidak tahu mengapa tiba-tiba saja Baitian Yew menanyakan hal ini. Benar, tapi aku dengar ksieksyao feng tidak mempunyai seorang putri, keadaan ayahku jarang diketahui oleh banyak orang, jawab ksieksyao Yew sambil tertawa, apalagi wisma senjian jarang didatangi orang, pasti tidak banyak yang tahu. Metuk ksieksyao Yew bercahaya lagi. Dia berkata, kau sudah menolongku dan mengalahkan suami istri Nian. Jika ayahku tahu, dia pasti akan bangga kepadamu. Ksieksyao Yew berkata lagi, pasti ayah pun sangat berterima kasih kepadamu. Jika dia berterima kasih kepadaku, dia hanya berhutang ucapan terima kasih. Tiba-tiba Baitian Yew berubah, berubah menjadi seorang yang dingin dan sombong. Jika dia menganggapku lumayan, dia hanya berhutang satu kali pertarungan. Kau ingin bertarung dengan ayahku? Tanya ksieksyao Yew. Semenjak cuan muda ksie berkelana di dunia persilatan, dia sudah mencari banyak pesilat tangguh Fim, menggunakan pedang dan dia sudah mengalahkan mereka semua. Membuat wisma senjian menjadi terkenal. Terkenalnya wisma senjian bukan karena tangan ayahku, tapi nenek moyangmu tidak terkenal seperti ayahmu, kata Baitian Yew. Dia mengalahkan banyak orang dan membuat dia terkenal itu karena dia menolak ajakan orang lain untuk bertarung. Ayahku pun pasti tidak ingin bertarung lengangmu. Mengapa semenjak pertarungan terakhir kalinya dengan Yan Sisan, Yan ke-13, dia berhenti bertarung? Bab 10 dalam waktu semalam menjadi terkenal ksieksyaofeng bertarung terakhir kalinya dengan Yan ke-13 walaupun hanya disaksikan oleh seorang tuan yang bermarga ksie. Tapi tuan yang bermarga ksie itu bukan tipe orang yang banyak bicara. Dia tidak pernah mengatakan hal ini kepada siapapun tentang kalah atau menangnya hasil pertarungan. Tapi semua orang tahu bahwa dalam pertarungan itu ksieksyaofeng yang berada di pihak kalah. Tapi itu tidak mempengarungi nama baik tuan muda ketiga dan juga tidak mengganggu nama besar wisma senjian. Seorang pesilat tangguh pasti pernah mengalami kegagalan setidaknya satu atau dua kali. Kegagalan bukan suatu hal yang menakutkan, apalagi dalam pertarungan itu, Yan ke-13 lah yang menang tapi dia malah bunuh diri. Alasan bunuh dirinya adalah untuk menghancurkan jurus-jurus pedangnya yang ke-15, jurus yang bisa mengalahkan ksieksyaofeng. Karena itu adalah jurus itu sudah menghilang di dunia. Yan ke-13 telah meninggal, dia pun membawa kurus pedangnya yang ke-15, jadi tuan muda ketiga tetap dinobatkan sebagai pesilat pedang tertinggi. Katakan kepada ayahmu, 13 hari lagi aku akan membawa pedangku untuk bertarung dengannya, ksieksyaofeng adalah dewa pedang. Dia adalah dewa bagi setiap orang, tapi bagaimana dengan Bae Tian Yeu? Sebelum malam ini tidak ada seorang pun yang mengenal namanya. Tapi setelah malam ini namanya begitu menggegerkan dunia persilatan. Malam ini semua orang yang di sana telah melihat keahliannya. Dengan satu jurus dia berhasil membuat suami istri Yan Yan Zi yang datang dari perkumpulan para durjana terluka. Walaupun tidak ada orang yang melihat bagaimana Bae Tian Yeu mengeluarkan pedangnya. Tapi itu adalah jurus pedang Bae Tian Yeu. Walaupun orang-orang tidak pernah melihat bagaimana ksieksyaofeng mengeluarkan jurus pedangnya. Tapi mereka pun tidak berani mengatakan bahwa jurus cuan muda ketiga seperti apa hebatnya. Cuan muda baik, mengenai hal ini, aku, ksieksyaofeng menelan ludahnya. Entah apa yang harus dia katakan. Asalkan kau memberitahukan hal ini kepada nyalimu, itu saja sudah cukup. Suara Bae Tian Yeu kembali ramah, aku percaya sekarang tidak ada lagi orang yang berani melukaimu. Kau boleh pergi dengan aman, sesudah itu dia membalikan badannya dan pergi meninggalkan orang-orang yang masih terkaget kuget karena merasa aneh. Juga meninggalkan ksieksyao Yeu di sana. Pesta di Sui Yeu Alu baru saja berjalan setengah. Sayur baru disuguhkan beberapa macam tapi pesta ulang tahun Sui Zaoeng sudah berakhir. Pasir berada di pantai. Laut begitu luas. Bulan tampak sendirian, orang tua itu pun demikian. Api membakar poci tembaga yang usang dan alat musik yang terdiri dari tiga senar. Suara musik yang sedih mengiringi angin laut, seperti sedang menangis sambil mengelilingi pantai itu. Angin laut tidak memiliki perasaan. Dan waktu terluang tidak mempunyai perasaan. Angin laut meniup api itu hingga mati, bisa juga meniup debu yang berada di dunia dan menyapu bersih benda-benda yang berada di dunia ini. Tapi tidak bisa meniup sisa waktu dari wajah orang tua itu. Cahaya api menyinari wajah orang tua itu. Dengan teliti dia menggesek alat musik tiga senar itu. Matanya seperti melihat laut juga seperti sedang melihat waktu yang terus berlalu. Tubuhnya kurus, kering, dan kecil. Dari kejauhan dia tampak seperti anak yang berumur delapan sampai sembilan tahun, kepalanya seperti cangkang buah yang sudah kering. Wajahnya penuh dengan gorsan dan sisa-sisa pengalamannya yang menyedihkan. Waktu yang tidak memiliki perasaan membuat tubuhnya menjadi menciu tapi sepasang matanya sering mengeluarkan sorot pintar orang tua dan kenakalan anak-anak. Di pantai yang menyedihkan, di tengah angin laut yang membawa harumnya teh mie. Orang tua itu berhenti bermain musik. Dia menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dia mendekatkan gelas itu ke bawah hidungnya dan dia menarik nafas dalam-dalam. Matanya dipejamkan dan dia menikmati harumnya teh itu. Kemudian dengan perlahan dia menghembuskan nafasnya. Dengan perlahan dia menikmati pahitnya teh itu. Bulan yang tergantung sendirian di atas langit. Orang tua itu duduk sendirian di pantai. Alat musik tiga senar mulai mengeluarkan suara kuno dan sedih. Orang tua itu dengan pelan-pelan bernyanyi. Suaranya penuh dengan kesedihan seperti bukan keinginannya. Kehidupan mencapai ratusan tahun. Seperti awan putih juga seperti cemara. Kehidupan berjalan dengan tidak menentu. Di dunia ini banyak hal yang terjadi tapi bukan merupakan keinginanku. Walaupun mempunyai banyak uang tapi tidak bisa membeli waktu yang telah berlalu. Alat musik tiga senar berbunyi begitu sedih, lagu yang dinyanyikan terdengar lebih sedih lagi. Di malam hari seperti ini membuat hati orang menjadi hancur. Begitu suara nyanyian orang tua itu berhenti, tiba-tiba terdengar suara seseorang menarik nafas. Kemudian hembusan angin membawa harum bunga melati. Orang tua itu tidak membalikan badannya. Dia tetap memainkan alat musiknya. Tak lama kemudian ada bayangan seseorang yang kurus keluar lalu berjalan ke belakangnya. 20 tahun, sudah 20 tahun berlalu, suara orang itu pun terdengar sedih. Selama 20 tahun ini belum pernah aku mendengar kau bernyanyi, cahaya api tidak bisa menyinari wajahnya. Sinar bulan bersinar dari belakang. Karena dia masih berada di tempat gelap maka wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya terlihat kakinya yang sangat panjang. Suara musik belum berhenti. Orang tua itu bertanya, apakah Xiexiao Yeu belum mati? Apakah Bai Tian Yeu bisa tepat waktunya tiba di Shin Yeu El Du Bisa? Orang tua itu tidak bertanya lagi dan suara alat musik pun berhenti. Dia minum seteguk teh. Sorot mulanya melihat ke arah laut dan di sana terlihat ada sekuntum bunga yang terbawa angin. Apakah Sayan sudah kalah benar baiklah, orang tua itu mengangguk, si margau, memang benar-benar bermargabai, suara musik terdengar lagi. Suara musik tadi terdengar penuh dengan kesedihan, sekarang suara alat musik seperti suara cerorang perempuan yang sedang menangis. Begitu alat musik berbunyi, orang yang berkaki panjang itu pun mulai menyanyi. Buru-buru dia menyisir rambutnya, dia berdandan ringan. Asap berwarna hijau kabut berwarna ungu tampak bekerbangan. Melayang tidak tentu arah. Bertemu lebih baik daripada tidak bertemu, ada perasaan seperti tidak memiliki perasaan. Nyanyian sudah selesai dan dia berdiri untuk minum teh. Di rumah besar, bulan tetap bergantung di atas langit tapi di sana sudah tidak ada orang. Nyanyian yang terdengar sedih, suara musik yang sedih, pantai sepi, orang tua penyendiri, perempuan seperti mimpi. Lukisan apakah itu? Apakah ini mimpi? Apakah ini hanya khayalan? Apakah semua ini benar? Ataukah palsu? Seperti apapun lukisan itu, yang terpenting apa yang telah terjadi malam ini. Malam akan segera menghilang, terang akan segera datang. Apapun yang terjadi, dia akan lewat seperti matahari yang selalu terbit di sebelah timur. Hari baru terang. Zhang Hua membuka mata. Tapi dia tidak ingin terbangun. Bukan karena malam kemarin dia minum arak hingga belum sadar, juga bukan karena malam kemarin dia tidak bisa tidur, lebih-lebih bukan karena perasaannya sedang tidak enak, melainkan karena setiap pagi dia harus pergi bekerja. Walaupun semalam tidak turun hujan tapi pagi ini turun hujan gerimis. Hujan dan terang muncul secara bersamaan. Cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Suara hujan masuk ke telinga Zhang Hua. Dia menyebabkan selimutnya dan membereskan baju. Hal yang pertama dia lakukan adalah membuka jendela. Sorot matanya segera jatuh ke tempat kejauhan. Di tempat jauh sepertinya juga sedang hujan, sepertinya hujan di sana lebih besar daripada di sini. Walaupun dia tidak senang mengerjakan pekerjaan itu tapi dia tetap harus melakukannya, apakah dia bisa mengelak? Taman bunga ditanami oleh bermacam-macam bunga. Asalkan kau bisa menyebut nama bunga itu, pasti ada nama bunga yang belum pernah kau dengar namanya. Zui Li Uge sering memasang bunga di dalam fas-fas. Semua bunga yang dirangkai di dalam fas berusai dari taman itu. Pekerjaannya di taman bunga adalah pekerjaan tetap bagi Zhang Hua. Kadang-kadang kewajiban atau dilakukan dengan sukarlah, sangat berbeda rasanya, manusia adalah mahluk aneh. Meskipun kau sangat menyukai benda itu dan begitu menyayanginya tapi jika setiap hari menghadapi yang itu-itu saja, maka kau akan bosan dan bosan. Rasa senang dan sayang akan memudar. Walaupun merasa bosan dan kesal tapi Zhang Hua tetap harus pergi ke taman bunga setiap pagi. Mengurus bunga seperti mengurus seorang bayi, harus dilakukan dengan sepenuh hati dan penuh dengan kesabaran, serta harus teliti. Ranting-ranting tidak boleh terlalu banyak, itu akan mengambil nutrisi bunga. Karena itu jika Zhang Hua berada di taman bunga. Hal pertama yang dilakukannya adalah menggunting ranting-ranting yang tidak terpakai. Kelihatan tidak sulit menggunting ranting-ranting ini tapi ternyata semua bukan pekerjaan yang mudah. Berbeda jenis bunga maka berbeda pula care pengurusannya. Semua ini harus dilakukan dengan sangat berpengalaman. Ada yang harus digunting hari ini, tidak bisa ditunda hingga besoknya. Ada yang harus digunting separuh, ada yang harus digunting semua. Di taman bunga itu, pohon bunga di sana ada inol-nol-nol pohon. Harus berapa lamakah Zhang Hua menggunting ranting-rantingnya? Setelah menggunting ranting yang tidak terpakai, dia masih harus menyerami bunga. Menyiram bunga pun bukan hal yang mudah. Itu pun hal yang sangat memusinkan. Ada bunga yang harus disiram pagi. Ada yang tidak boleh disiram pada pagi hari. Ada bunga yang disiram dengan air yang cukup banyak tidak masalah, tapi ada juga yang hanya boleh disiram sedikit. Seperti pohon yang berada di tengah-tengah taman bunga, di sana ada tujuh pohon anggrek. Dia hanya boleh menyiram satu kali dalam tujuh hari dan tidak boleh terjemur oleh matahari. Suhu udara pun tidak boleh terlalu tinggi. Walaupun tujuh hari sekali baru boleh disiram, tapi tanahnya tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu keras. Tapi anggrek bukan bunga yang paling rewel. Yang membuat Zhang Hua pusing adalah bunga yang berada di sisi pohon anggrek. Ada tiga pohon yang memiliki daun yang panjang. Setiap hari bunga itu hanya mekar satu bunga yang berwarna kuning dan kecil. Katanya bunga ini datang dari negara yang jauh di sebelah barat. Di negara mereka bunga ini disebut dengan Yuyenksi yang pada saat Yuyenksi yang mekar, biasanya bunga itu mengeluarkan wangi ringan dalam waktu cukup lama. Orang yang pernah mencium harumnya bunga ini selalu berkata, harum bunga ini bisa membuat orang menjadi mabuk kepah yang dibanding dengan wangi seorang perawan, suhu udara yang dibutuhkan oleh bunga Yuyenksi yang di bawah pohon anggrek. Dapat dikatakan malah mendekati titik es. Tapi tanah pohon itu harus keras dan tidak boleh basah, harus terkena sinar matahari. Tapi tidak boleh terlalu lama. Waktunya adalah seperti pada saat kita minum satu cangkir teh. Setiap hari harus membersihkan daunnya dengan telur putih. Maka daun bunga ini baru tampak berkilau. Kebiasaan perlakuan setiap bunga membuat Zang Hwa pusing karena dia harus mengurus 300 pohon. Setelah dia selesai membereskan mengurus bunga-bunga itu, waktu telah berubah menjadi siang. Kadang-kadang malah melebih waktu makan siang. Zang Hwa lebih memilih mengurus bunga daripada melakukan hal lain. Di atas dan bawah Zui Li Uge, di depan dan belakang, jumlah kamar yang ada di sana adalah 36 kamar, ruangan tamu yang besar ada 5, kamar-kamar dan ruangan lain pun harus dipajang dengan fas bunga dan diisi dengan bunga-bunga segar. Setiap 7 hari bunga-bunga yang berada di dalam fas harus diganti. Pastinya Zang Hwa yang harus melakukan hal ini. Hari ini adalah hari di mana Zang Hwa harus mengganti bunga. Pagi-pagi Zang Hwa sudah menggunting bunga yang bisa digunting dan diletakkan di sebuah kereta dorong. Setelah pekerjaannya di taman bunga selesai, maka dia akan mendorong keretanya dan pelan-pelan berjalan ke Zui Li Uge. Belum sampai di Zui Li Uge, Zang Hwa mendengar ada suara orang yang ribut. Dia menoleh keurah Zui Li Uge. Hari belum malam, mengapa Zui Li Uge sudah begitu ramai? Dia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah sekarang orang-orang lebih senang datang sebelum hari gelap? Setelah sampai di Zui Li Uge, Zang Hwa baru merasa terkejut. Karena di jalan besar menuju Zui Li Uge dipenuhi oleh orang-orang. Mereka memanjangkan leher mereka supaya bisa melihat ke dalam Zui Li Uge. Ada juga yang memanjat ke atas pohon. Ada juga yang naik ke atap seberang untuk melihat. Apakah hari ini gadis-gadis Zui Li Uge tiba-tiba telanjang bulat dan mandi di ruang tamu Zang Hwa tertawa. Dengan bersusah payah dia baru bisa masuk ke dalam Zui Li Uge. Setelah melihat keadaan di dalam, Zang Hwa hampir pingsan karenanya. Ini hari apa? Di luar penuh dengan orang, di dalam ruangan penuh dengan orang-orang terkenal dari kota Jenan. Juga ada pesilat-pesilat ternama. Mereka duduk memenuhi ruang tamu. Orang-orang ini biasanya begitu bertemu pasti akan saling menyapa dan mengobrol ke sini-ke sana tapi hari ini wajah mereka terlihat sangat aneh. Mereka seperti orang-orang yang berada di luar Zui Li Uge, menarik panjang leher mereka untuk melihat ke dalam. Seakan-akan di dalam Zui Li Uge ada seorang nona cantik yang telanjang. Sepertinya jika ratu tahun ini membuka baju di sini pun tidak akan ramai seperti ini, Zang Hwa tertawa kecut dan membawa bunga itu masuk ke dalam ruangan. Sewaktu dia bertemu dengan King King, King King bisa menjawab pertanyaannya. King King adalah gadis yang berwajah bundar. Di Zui Li Uge dia termasuk gadis yang lumayan laris. Begitu melihat dia, Zang Hwa langsung bertanya, apakah hari ini Zui Li Uge memberikan fasilitas gratis? Apakah itu mungkin King King tertawa? Apakah Hwa Ye Uren menjadi pelacur walaupun dia mau? Nyonya Hwa tidak akan mungkin memberi izin, mungkin ada pelacur yang baru datang biarpun datang berapa orang baru, tidak akan membuat suasana menjadi begitu ramai. Tidak akan ada orang yang datang dengan terang-terangan seperti sekarang, kalau begitu apa yang telah terjadi tanya Zang Hwa. Kau benar-benar tidak tahu. Kalau aku tahu, untuk apa aku bertanya kepadamu ucap Zang Hwa. King King tertawa. Dia tertawa dengan manis, lebih manis dari madu. Suaranya terdengar seperti lomceng, dia berkata, karena ada orang terkenal yang tinggal di sini, orang terkenal tanya Zang Hwa, siapa? Siapa orang terkenal itu? Sejak kapan dia tinggal di sini? Mengapa aku tidak tahu sudah beberapa hari jawab King King, kau mengenalnya, karena dia pernah makan bersamamu, pernah makan bersamaku Zang Hwa merasa lebih aneh lagi, siapakah dia? Kalau kau tidak mau mengatakannya kepadaku, aku tidak akan kenal lagi denganmu, King King tertawa. Dia adalah Bai Tian Yew. Cuan muda Bai, Bai Tian Yew Zang Hwa terkejut, dia adalah orang terkenal, kecuali mempunyai uang banyak, hal lainnya dia sama seperti ku tidak ada bedanya, apakah kau tidak tahu apa yang telah terjadi kemarin? Apa yang telah terjadi kemarin? Malam tanya Zang Hwa, apakah dia diangkat menjadi raja masuk? Tiba-tiba Hua Menksue muncul. Dia dengan cemberut berkata kepada Zang Hwa, cepat masuk ke dalam untuk mengganti bunga baiklah, dengan rasa tidak suka Zang Hwa terpaksa masuk melewati Hua Menksue. Dia masih mengeluarkan reaksi tidak senang. King King melihatnya tapi dia tidak berani tertawa. Dia juga menundukkan kepala dan pergi dari sana begitu Hua Menksue muncul, orang-orang yang mempunyai nama dan mempunyai kekuasan menarik nalas panjang. Kecantikan adalah sesuatu yang sejak zaman dulu sudah senang dinikmati oleh manusia. Walaupun Hua Menksue usianya sudah lewat 40 lanun tapi badannya, daya tariknya, sikapnya, gerak-geriknya, kecantikannya, gadis yang berusia 20 tahunan pun tak bisa menyainginya. Hua Menksue paling ahli menghadapi situasi seperti ini. Begitu dia masuk ke dalam ruang besar, dia berhenti melangkah sejenak, membiarkan sorot metu semua orang tertujuk kepadanya. Kemudian dengan metu yang bersinar seperti bintang dia melihat semua orang di sana. Hati orang-orang itu bergetar. Dia menarik nafas. Agak lama dia baru membuka mulut. Begitu dia membuka mulut kata-katanya membuat orang-orang di sana itu menjadi kaget. Walaupun kaget tapi mereka tetap bisa menguasai hati mereka. Kata-katanya yang pertama adalah, laki-laki seperti kalian memang kurang ajar, benar-benar bukan orang baik-baik dia membiarkan kata-kata laki-laki kurang ajar ini, berputar-putar di telinga mereka. Kemudian dia berkata lagi, biasanya dengan dorongan tanduk sekalipun menyuruh kalian datang ke sini, tidak ada yang mau, hari ini hanya karena seorang laki-laki busuk, sejak pagi kalian sudah berlari dan berkumpul di sini kurang ajar, benar-benar kurang ajar. Perempuan lemah lembut selalu membuat laki-laki mabuk ke payang, perempuan-perempuan seperti Hua Manxue juga memang pintar membuat para laki-laki bertekuk lutut kepadanya. Begitu kata kurang ajar hilang dari telinga mereka, orang pertama yang sadar adalah bos ZHU, dia bernama Si Wong. Dia adalah pedagang besar. Tokonya hampir memenuhi satu kota jainan di bagian utara. Dengan sekuat tenaga dia berteriak, kurang ajar. Ini adalah perempuan yang menarik, hebat caranya membuat hati laki-laki merasa senang. Dalam hidupku ini baru kali ini aku bertemu dengan perempuan seperti ini yang mengatakan itu adalah ketua kantor Biao Zheng Heng, Wu Zheng King, ketua Hua benar-benar pintar, pantas begitu banyak orang senang datang ke Zui Li Uge, kata seseorang yang bernama Murong Jun, di Zui Li Uge gadis cantik seperti awan. Arak tampak seperti gunung tapi mana ada yang bisa menyayangi ketua Hua semua laki-laki senang perempuan cantik tapi aku lebih suka arak, kata Hal Kuotong, tapi untuk hari ini aku tidak mau minum arak. Hai Kuotong menganggap arak bagaikan nyawanya sendiri, semua orang pun sudah tahu hal ini dia boleh tidak makan, tidak tidur, tidak judi, tidak bertemu teman, atau apapun yang dia inginkan bisa ditahan tapi arak tidak pernah bisa ditinggalkan begitu saja. Di pinggangnya selalu tergantung tempat arak yang besar. Tempat arak ini bisa mengisi hampir 10 kg arak. Sekarang dia menurunkan tempat araknya kemudian meletakkannya di atas meja. Dia berkata, Demi ketua Hua Menksuwe, hari ini aku tidak akan minum arak. Hai Ilquan Wong dan yang tidak bisa minum arak sama sekali menarik nafas dan berkata, jika bisa membuat ketua Hua tertawa, aku rela tidur di dalam gentong arak selama 3 hari sesudah orang-orang terkenal itu menyelesaikan ribut-ributnya dan bercerita panjang lebar. Akhirnya Hua Menksuwe baru mempunyai waktu untuk bicara lagi, pahlawan selalu muncul dari kalangan anak muda kalimat ini sudah lama kita dengar. Tapi jahe yang tua lalu lebih pedas, suara tawa Hua Menksuwe seperti rie buah lonceng, tapi hari ini aku pun kagum kepada cuan muda bay begitu suara tawa agak meredah. Dia berkata lagi, dalam waktu satu malam cuan muda bay bisa menjadi orang terkenal, itu adalah mimpi setiap orang tapi berapa orangkah yang bisa seperti itu. Tapi cuan muda bay bisa melakukannya dan dia bisa membuat orang-orang menjadi terkenal dan terhormat. Pagi-pagi seperti ini sudah berebut ingin mengundangnya makan dan minum arak, Oduowo. Bab sebelas perempuan yang menarik. Dalam waktu semalam dia menjadi terkenal. Hujan musim semi mengganggu tidur orang. Sejak kemarin malam Baitian Yeu tidur hingga sekarang, dan dia baru bangun. Semenjak pulang dari Sui Yeu Elu, dia naik ke tempat tidur lalu tertidur pulas. Begitu matanya terbuka yang dia lihat pertama kali adalah Zhang Hua. Dengan mece melotot Zhang Hua berdiri di sisi ranjang sambil terus melihatnya. Apakah tak selalu begitu bila melihat seorang laki-laki Baitian Yeu tertawa dan duduk? Biasanya jika aku melihat laki-laki selalu menyipipkan mata, tapi mengapa tadi kau melotot melihatku? Tanya Baitian Yeu, apakah wajahku tiba-tiba tumbuh sekuntum bunga? Wajahmu tidak tumbuh bunga, jawab Zhang Hua, tapi ada tiga kata di wajahmu, tiga kata Baitian Yeu kaget, tiga kata yang mana orang paling terkenal, apa? Kau mengatakan apa? Aku mengatakan kalau kau adalah orang yang terkenal sekarang, kata Zhang Hua, dari atas sampai bawah tubuhmu dipenuhi dengan tiga kata ini, kalau begitu aku sudah menjadi siluman. Kalau kau melihat keadaan di luar, kau akan tahu bahwa siluman ini begitu terkenal. Zhang Hua membuka matanya dengan besar kemudian melihat Baitian Yeu lagi, semalam apa yang telah kau lakukan? Mengapa begitu pagi sudah banyak orang yang datang dan ingin melihatmu? Aku tidak melakukan apapun, hanya mengalahkan dua orang dan menolong seorang gadis, hanya itu? Begitu sederhana tanya Zhang Hua. Benar, bila hanya begitu mengapa bos ZHU yang matanya selalu berada di atas kepala, pagi-pagi begini sudah datang untuk mengundangmu makan, Zhang Hua berkata lagi, masih ada satu lagi ketua bayi yang entah siapa namanya, juga ingin buru-buru bertemu denganmu, gadis yang ku tolong dan orang yang ku kalahkan hanya orang yang agak istimewa, apakah istimewanya aku mengusir dua orang itu, dan mereka adalah ketua perkumpulan, suami istri Cai Yan. Yang aku tolong adalah putri Ksieksia Ofeng, dia bernama Ksie Tian Yeu, dengan santai bayi Tian Yeu bercerita, tapi mulut Zhang Hua menganga. Ksieksia Ofeng tanya Zhang Hua, apakah dia adalah cuan muda ketiga sepertinya begitu, gadis yang kau tolong adalah putri dari cuan muda ketiga dia bertanya lagi, apakah cuan muda ketiga mempunyai seorang putri kau berani masuk ke kamar laki-laki, mengapa Ksieksia Ofeng tidak bisa mempunyai putri kata bayi Tian Yeu sambil tertawa. Zhang Hua melihatnya. Sekarang aku tahu mengapa mereka ingin mengundangmu makan, mengapa karena mereka ingin menjilatmu, Zhang Hua tertawa sambil berkata, sambil menjilat cuan muda ketiga, benarkah bayi Tian Yeu sama sekali tidak menganggap itu adalah hal yang hebat, mungkin mereka benar-benar ingin mengundangmu makan, mungkin juga mereka memang ingin menjilat bayi Tian Yeu melihat Zhang Hua, kemudian dia berkata lagi, menjilat ku jangan senang dulu, kata Zhang Hua, apa maksud kedatangan mereka, mungkin orang lain tidak tahu, tapi aku paling tahu. Dia mengambil sebuah kursi lalu duduk di sana. Kakinya diangkat sebelah kemudian digoyang-goyangkan, jika bukan karena bisa mendapatkan keuntungan sepuluh kali lipat besarnya, mereka tidak akan mau menghabiskan sepeser uang pun untuk mengundangmu makan, kata Zhang Hua, mereka bukan orang kecil, tapi seorang cuan yang selalu pandai berpura-pura, betul sekali, kata bayi Tian Yeu, karena kau mengerti hal ini, maka aku pun akan mengundangmu makan, mengundangku makan. Zhang Hua terkejut, bukankah kau mau makan bersama dengan mereka, membiarkan cuan yang berpura-pura mengundangku makan, lebih baik kita bayar untuk pesanan kita sendiri dan makan di kaki lima, baiklah, kata Zhang Hua, dengan care apa kita bisa menghindari orang. Orang yang berada di bawah apakah kau bisa memanjat jendela asalkan gerakan yang tidak menguras tenaga Zhang Hua pasti bisa melakukannya. Dan dia lebih bisa melakukannya daripada seorang laki-laki. Memanjat jendela seperti memanjat pohon, dia belum pernah kalah. Berenang di sungai pun dia menjadi juara. Orang seperti ini bagaimana tidak bisa memanjat jendela? Kalau tidak bisa malah terasa aneh.